Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris terdidak Yang pertama saya akan memberikan informasi awal, mendasar dan cukup penting ya Terutama bagi para peminat pemula bahasa inggris percakapan atau inggris conversation Kenapa saya bilang penting? Ya karena jujur aja ini fakta di lapangan ya teman-teman Bertahun-tahun ya kan, kayaknya susah banget gitu menguasa bahasa inggris percakapan gitu Kayaknya ya itu tadi, gak nyampe-nyampe tujuan gitu, muter-muter aja gitu Ya gimana gak muter-muter ya, mohon maaf tuan-teman Yang dipelajari itu bukan itu sebetulnya Bukan yang selama ini dihafalkan ya itu No time for love tuh dihafalin Ya gak, no smoking dihafalkan Kan pelajarannya kan cenderungan seperti itu Ini kosa kata yang sedih pakai nih sehari-hari Pasti meningkatkan keterampilan Itu bukan belajar ngomong menurut saya Itu hanya menambah kosa kata Ya sah-sah aja Boleh-boleh aja begitu teman-teman Gak ada rambu, gak ada larangan Belajar bahasa inggris kan gak ada rambunya Gak ada larangannya ya kan Tapi fakta di lapangan sukar berkembang teman-teman Nah inilah sebelum saya membahas pembekalan ya untuk para peminat nih Saya akan buat ilustrasi umum Biar tahu bahasa inggris seperti apa sih yang bisa sampai tujuan ini teman-teman Saya harus buat ilustrasi dulu Penting, makanya saya bilang penting mendasar Biar, mohon maaf ya tanda petiknya Biar sadar, biar ngeh gitu ya mohon maaf nih Ngomong tuh pakai kalimat teman-teman Bukan sepatah kata, bukan dari ideometik atau perasa Bukan Yang tadi kan ideometik tuh No smoking I don't love you anymore Go away I don't do it anymore Ya kalimat sih tapi juga itu Di hafal jadi kayak ideometik jadinya Kalau ini enggak teman-teman ngomong nih Ngomong, ya belajar ngomong kalau saya punya program tuh Ini kan belajar ngomong nih Pronunciationnya udah saya bagi-bagi Ya mohon maaf jadi saya harus mengatakan gini Kebetulan aja saya lebih dulu bisa pronunciation seperti ini I'm going to come home bro tuh Pronunciation kan Yes I am Where did you park your car bro Pronunciation kan Tulisannya juice, bacanya kayak apa Kalau beli buku kan susah Ini tulisannya near bagaimana Ya analoginya begitu Nah tulisannya Canten tuh Kayaknya dua Dibacanya kayak apa You mean at the side of the canteen Tuh Begitu maksudnya Oke ya Jadi Saya buat judul Ngobrol keseharian Pakai bahasa Inggris Keren banget Ini Judulnya New Transformation Ini ada dua orang si pendek Sampai si Jeffrey baru keluar nih Dari kerjaan nih Ngobrol gitu kan Wajar kan ngobrol Are you going to come home bro Yes I am Where did you park your car bro I just park near workshop Sorry You mean at the side of the canteen No It's in the side of the security building By the way Where is your car My car is in Gares at home Why was it there It's just fine for a while I'm getting the train How long do you actually join the train transportation For two months And I think that the schedule of the train Is better than used to Oh I see Well at what time did you start from home I started at 6.45 am And I arrived in railway station at 7 am You know that The train left at 7.15 am And arrived here in time bro It's just good information for me I'm interested to join that transportation I will probably leave to join it next week Will you Anyway Have nice driving to come home See you Bye Tuh teman-teman Ngobrol nih Ya Ini juga sama nih ngobrol nih Bos sama Ajis lagi ngobrol nih Nanti terjemahnya nanti habis ini Jelas ya Mohon maaf nih ada suara musik Ya Oke Sekali lagi nih Ini latihan Ya anggap saja ini Latihan pronunciation juga ya Kan saya bagi-bagi nih Si bos sama supirnya I'm looking for some keys of the car And I have just put it down here In the face Did you see them? Yes I saw your son Took the keys Then he came out Playing with his young sister In the yard Okay I'm going to take them In a second Well He has just put them on the top dryer Please take them right away We are going to leave soon Alright I'm gonna be back I'll be back soon Selesai Saya akan terjemahkan nih Kalau sini si bos Bos sama supirnya I'm looking for some keys of the car I have just put it down here Near the face Did you see them? Saya sedang nyari kunci mobil Saya baru aja naruh default bunga sini Ticket post bunga sini Kamu lihat Gitu Pakai pasten Teman-teman Di present Continuous Ini Versus provoke Orang mobil seperti ini Ini udah internasional banget nih Ini sama dengan bahasa Inggris Najwa Sihab Yang Bawancara sama salah satu Anggota Kutflaya Ini bahasa Inggrisnya Bukan konteksnya Konteksnya pasti berbeda Dia kan Yang jelas Dia susunan kalimatnya Seperti gini Gitu Wow Dia lebih canggih dong Ada participle Ada jiren Ada klausan Kalau ini kan semuanya masih Simple sentence Teman-teman Coba Ada tanya Najwa Sihab Drasiana Dilalahi Desi Anwar Pak Anis Baswedan Pak Brabowo Pak Jokowi Ya Jalan-jalan presiden Bahasa Inggrisnya yang ini Mau yang mana lagi coba Gitu Gak ada lagi bahasa Inggrisnya Yang punya orang Inggris Gak ada tuh Beda-beda Ini lebih bagus Sama yang Yang ini gak ada Oke ya Jadi gila Jadi ngelantur dikit tuh Mohon maaf Udah suara mobil I saw your son Saya liat tadi Anak putra bapak Bawa kunci tuh Main keluar Sama adik perempuannya Ke halaman gitu Oke Saya ambil sendiri Sini Saya ambil gitu Oh Dalam berapa detik Dia udah narok lagi tuh Di atas laci Ambil ya Mas Ambil Kita berangkat Kalau bahasa Jawa Timur Ambil Misalnya Namanya siapa disini Ambil Jis gitu Ambil Jis tuh Kita berangkat sekarang gitu Baik pak Saya akan kembali segera Begitu Bahasa Inggris Ngobrol nih Kan ngobrol nih Sehari-hari ini Di kantor gitu Yang ini juga sama Ngobrol Keluar dari kerjaan Dia ngobrol disini I'm going to come home bro Lo mau pulang bro Iya gue mau pulang Dimana lo mobil Parki lo Parki dimana gitu Sini tuh Deket workshop Gelung workshop Di belah sana gitu Maksud lo di samping kantin tuh Ngomong begitu Coba liat tensisnya tuh Ini tensis nih teman-teman Yang di blog begini Ini presenten Ini pasten Ini pasten Yang pink tuh pasten Ini saya jelaskan dulu nih teman-teman Nah ini pedomannya tuh Kalau pink pasten Kalau kuning presenten Ini presenten Biru Future coklat Selesai Sampak witamnya ini Udah Ya ini pedoman Mohon maaf nih Sampai Sampai akhir hayat ya Ini pedomannya Gak ada lagi Dan internasional Dan standar ini Kemarin hari ini Besok Selama ini Makanya solat berkembang Teman-teman Ngomongnya gak pake ini Cuma Kampung Yes Park Your park Your car Over there gitu Building Building Security Security Building Kalau baduenya lengkap Malah disingkat BTW Ya Saya dulu gak ngerti Itu BTW Apa ya Bahasanya yang disingkat Mana mobil lu Tuh pake presenten Mobil gue di rumah Kenapa kok di rumah Tuh pake Waspast ten Kenapa begini Nanti saya akan jawab Saya jelasin Disini sebatas informasi aja Bahwa Orang ngobrol Ngomong Sedikit Pake tensis Teman-teman Pake tensis Sama kalimat Udah itu dua Ya ini yang dibilang Ini kan tensis Yang warna-warna Kalimatnya ini Ini kalimatnya nih Subject Predicate Object Subject Predicate Object Ini kalimat Kalimat kan standar SP SPO SPOK Gitu Ya itu yang penting Mendasar Inilah ilustrasinya Bahasa Inggrisnya keren nih Teman-teman Tuh Mau belajar Gimana lah Gigi coba Gak ada teman-teman Bahasa Inggris yang ini Lebih bagus daripada yang itu Gak ada Misalnya nih Ngelamar kerja Terus Si bule nanya gini Lu pake bahasa Inggris yang mana Yang British apa American Gue butuh yang ini Gue gak butuh yang itu Gak ada Begitu teman-teman Ditanya Lu Proposisinya bener ya In-inputnya udah bener Gak ada Begitu Ya kan Internasinya Internasinya coba sih ngomong Are you going to come home bro Yes I am Where did you pack your car Gak apa-apa Ngomong begitu Silahkan Masih si bosnya juga malah seneng dia Intonasi Madura misalnya I just spoke Near the girl Worship building You mean that it was It didn't know It's the right set of The security building Orang India itu Gak ada yang protes Sedunia Siapa yang protes Begini teman-teman Memang Bahasa Inggris itu Dibutuhkan Sedunia Tapi juga Jangan begini Jangan beranggapan Harus Kalau jadi presiden Terjadi menteri Harus bisa bahasa Inggris Enggak tuh Gak bisa Yang penting kan Ilmunya kan Bahasa Inggris Bahasa kedua Kan ada penerjemah nanti Misalnya kan Udah terlanjur teman-teman nih Ahli ekonomi Ahli IT Ahli elektronik Terus Kayaknya ketinggalan Kalau gak belajar Inggris Ya bener sih Ketinggalan Tapi kan Jangan merasa Bersalah Berlebih-lebihan gitu Bahasa Inggris itu Biasa gitu Ya betul Dibutuhkan Tapi jangan menganggap Bahasa Inggris Wah kayak dewa Gak perlu teman-teman Nanti Kalau pun jadi menteri Gak bisa bahasa Inggris Gak masalah Ada penerjemah Kan bisa panggil karyawan Kan gitu Jadi presiden nih Gak jadi Gak bisa bahasa Inggris Gak masalah Banyak yang gak bisa bahasa Inggris Itu Sebelumnya kan banyak Ya apa yang berperan Ya penerjemahnya Yang judahnya Kan gitu Jadi jangan salah Merasa Oh kayak bahasa Inggris Oh Kayaknya Kayak dikejar-kejar Sama Setan Mohon maaf Dikejar-kejar Malah Hampir Istilahnya begitu Jadi jangan merasa Bersalah Berlebih-lebih Bahasa Inggris itu Biasa aja Maksudnya Tetap kita butuh Tapi ya belajar Ya santai Gak usah takut Prosesan takut salah Gitu Kalau Tapi ini Tujuan saya kan Membuat program ini Bagaimana sih Bisa ngomong Bisa cepat berkembang Gitu Soal nanti teman-teman Mau menerima ini Ya gak apa-apa Gak nerima Juga gak masalah Gitu Saya cuma ingin Menginformasikan aja Inilah cara Yang benar Latihan bahasa Inggris Seperti ini Dari kalimat dulu Teman-teman Bukan perkata-perkata Ideometrik Atau perasa Bukan Kan kalau dulu Cuma No smoking Hapal Don't go away Hapal Bahkan Cenderung Kalau belajar sekarang Belajarannya kan itu Kosa kata Yang sering digunakan Kesarian Ada setiga ribu Semakin banyak Kosa kata ini Semakin bisa lancar Menurut saya Itu bukan belajar Ngomong Oke lah Gak ada larangan Belajar bahasa Inggris Sah-sah aja Kalau menangkan Kosa kata Tapi bagaimana ngomongnya Coba Coba teman-teman Sekarang mau ngomong Misalnya Lo baru pulang nih Lo mau pulang Coba bahasa Inggris Gak jalan Yang misal lain Bahasa Inggrisnya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Terus Saya mohon maaf ini Fakta dilapang Karena teman-teman Gak tau kan Makanya sekarang Saya hadir nih Cobalah Konsentrasikan Dari Bagaimana sih Atau konsentrasikan Ke channel ini dulu Leman Busel Coba Nanti dari 1A Gitu Nah ini kan Ilustrasi Sebatas ilustrasi Nanti perdananya Betulan nanti setelah ini Ikuti channel ini 1 sampai 1A misalnya Sampai 8A Itu dulu Dengerin berulang-ulang Jadi lupain masa lalu Gak usah saling ngecengin Gak usah nyacat dulu Mohon maaf ini Gak usah dengerin Hoak Katanya gini Katanya gini Gak boleh Gak ada gitu Karena kan Kalau menurut saya Kalau yang bilang katanya Kan belum tentu bidangnya Analoginya begini Teman-teman Mau bisa main catur Tapi nanya Sama orang yang bisa berenang Kan gak bisa dong Gak nyamber Kan gitu Gitu kira-kira Atau juga Masih Berspekulasi Kan Kalau saya buat analogi Begini Ada orang nanya alamat Nih Terus dikasih tau Nah yang ngasih tau Nih Spekulasinya tinggi Gitu loh Antara tau Dan gak tau Gitu loh Jalan ya Kesini lurus Dua kilo Terus belok kanan lagi Nanti kiri ya Terus lurus lagi Turun ya Terus Tapi gak nyampe-nyampe Kenapa Yang ngasih tau kan Gak Gak tau Sebetulnya Cuma kira-kira Analoginya Begitu Selama ini Kursus bertahun-tahun Berkali-kali Ya memang kayaknya Diarahkan ya Mohon maaf ini Ya kan Ini yang sering dipakai Iya Kalau ini begini Pronosisinya harus bagus Iya Kalau belajar sama Orang bule Iya Iya kan gitu Kalau sama orang lokal Gak mungkin baju Iya Faktanya gimana coba Faktanya Kalau menurut saya Belajar bahasa Asing Itu yang ngajar harus Bukan orang asing Bukan Bukan pengajar natifnya Kalau menurut saya gitu Kalau menurut saya gitu Mohon maaf nih Bukan saya membela diri Karena bagaimana juga Penjelasannya Kayak saya begini Kalau orang asing Kecuali dia Bahasa Indonesia nya Udah bagus Kan belum tentu juga Bahasa Indonesia nya Budayanya beda Kan begitu Menurut saya nih Jadi ini hanya persepsi Kan gitu Bisa dibantahkan gitu Namanya juga persepsi Sudut pandangnya Ya Belum ada fakta Kan begitu Teman-teman Ya kan Bahasa ini juga sama Lo harus Lo khusus dimana loh Sono loh Yang ajar orang bule Iya Lo pake grammar gak Enggak Ya Kalau menurut saya Kalau udah begitu Itu kan klasik gitu Gue mau langsung ngomong aja Yang penting gue ngerti Tuh begitu Bahasa ini Menurut saya teman-teman Kalau Kalau orientasi Orientasi Kalau tujuannya Planning nya cuma Sekedar mengerti Menurut saya Gak perlu belajar Pedoman Ini kan pedoman nih Yang saya akan terangan Gak perlu belajar grammar Memang Langsung aja ngomong Yang penting gue ngerti Artinya Ini mohon maaf nih Persamaannya itu Sama dengan TKW TKW kan yang penting ngerti Ngapain dia Mau jawab pake bahasa Inggris Yang penting lah Komunikatif Tapi kan tujuan teman-teman Sekarang kan beda Bagaimana nih Kalau jadi manager Bisa ngomong bahasa Inggris Kan gitu Bisa nyaut Kan gitu teman-teman Mohon maaf nih Bukan merendahkan Enggak TKW kan cukup Mengerti Sama si bos Take the Silly over there Yes Begitu Bring it over here Begitu bos Yes sir Yes sir Gitu Yes bos Cukup Ngapain mbak Pake lengkap-lengkap segala Pake bahasa Coba bandingkan Dengan Najwa Sihab Ya artinya kan Dia tuh Keluar dengan kalimat Yang bener gitu Yang standar gitu Kalau memang Teman-teman seperti Najwa Sihab Prosya Nasyalahi Desi Anwar Ya harus ini dulu Dengerin nih channel saya Yang perdana Itu gitu Oke ya Jadi Saya semangat nih Begini nih Jadi jangan Jangan lagi Katanya gini Katanya gini Ya cobalah Lupakan masa lalu Ngomong itu Pake kalimat Oh ini ya Saya bahas tuh Present ten tuh Ada past ten Ya kan Disini lengkap nih Teman-teman nih Tuh lima tensis tuh Ada Jadi ngomong Saya sedang nyari Kunci present continuous Saya baru aja Sudah mener Saya baru saja Telah atau sudah Mener Tuh pake Person provoke Kalau begini Terus bagaimana Ngomong Kalau gak ngerti gini Coba Don't hear Don't hear Begitu Oh yes 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 Your son Your something Mending kalau Your son Bring Bring tuh Anak bapak Campur-campur Gak apa-apa juga Ya sah-sah aja Begitu Nah lihat sendiri Teman-teman Kalau Kalau semua Ini saya hitamkan Semua Wah pasti dicacat Dibully lagi Saya Wah apaan Ngomong Bahasa Inggris Gini aja Pakai bahasa Inggris Langsung aja Ngomong Pasti begitu Umpama nih Saya hitamkan semua nih Gak ada nih Hitam nih semua nih Misalnya tuh Ya Udah Kayak biasanya aja Dicacat Apain gini-gini Lama-lamain Langsung aja Iya gak apa-apa Jadi dengan kata lain Memang Belajar bahasa Inggris Ada dua pilihan Bahkan tiga pilihan Teman-teman Satu Menggunakan pedoman Ya ini Jadi saya jelaskan Ini bukan Belajar grammar Seperti sekolah nih Nanti Bukan teman-teman Ini pedoman Apa ya Petunjuk Arahan Pegangan Gitu Kalau bahasa Inggris Jadi sekolah kan Pilihan ganda Teman-teman ABCDE Itu memang harus Kenisayaan kan Zaman dulu Kita sekolah Lulus Lulus Dapat jasa Iya kan Kalau sekarang kan Enggak Bagaimana sih Bisa ngomong Bisa berkembang Ini kalimat Gitu I don't know Just a minute I will see there Yes someone sir Was a man or woman there Someone was a man Please go out and ask him what he wants All right I'm going out to meet him In 22nd He has gone back sir How did he come home back I'm sorry I didn't see By what he came home back Selesai Oblum By the way By the way What was the color of his dress I thought that He got blue and white uniform sir Did he Well now I have recognized him That he is one of Our old customers Well that's the point sir Ini juga Lihat Padahal nih Ngomongnya begini Kalau di terjemah Kalau di transit It seemed Dari someone Kayaknya ada orang Di depan Pintu gerbang Oh iya Saya gak tau pak Just a minute Sebentar pak Saya akan lihat Oh iya pak Ada seorang tuh Terus pakai pasten Ini kalau di Warna nya pink Was a man or woman There Itu cowok Cewek Yang disana tuh Oh Orang itu cowok pak Gitu Udah loh Keluar nih Dia minta apa sih Mau ngapain gitu I'm going out Iya iya Saya keluar pak 20 detik Oh dia udah pulang pak Tuh pakai pasten Udah balik lagi How did he come home Naik apa dia pulangnya I'm sorry Maaf gue Saya gak lihat Dia pulang naik apa Begitu Coba Orang bule Ngomong pakai Basis-basis ini Gak ada satu menit Teman-teman It seemed There is someone In front of the gate I don't know Just a minute I will see there Yes someone Was a man a woman there Someone was a man Please go out And ask him what he wants Alright I'm going I'm going out To meet him He has gone back sir How did he come home back I'm sorry I didn't see By what he came home back Selesai Orang bule Begitu ngomongnya Bagaimana coba Kita mau ngomong apa nih Kalau kita Ya itu Jadi jangan Kita Pransesan mau sama Dengan orang bule Jangan Dia kan lahir disana Yang punya Yang lahir disana Jadi Kita nih Bertahap gitu Kalau dia kan udah dari Orok ngomongnya gitu Lagian Pransesan itu Jangan nomor satu Nomor dua ratus Gitu Yang nomor satu tuh Menurut saya Gini Tagarnya diganti Yang penting berani Bukan Yang penting Sorry Kalau dulu kan Yang penting berani Yang sekarang diubah Menjadi yang penting benar Baru berani Gitu Kalau dulu kan Beraninya aja Benernya gak ada Jadi kan gak berkembang Teman-teman Gimana Berkembang Kok berani tuh Nyemplung kok Kolam renang 5 meter Mana Gue nyemplung Coba Bisa kembali gak Ya kelelep Kayak gitu Oke teman-teman Saya kira sampai disini dulu Ilustrasinya Sampai ketemu lagi Karena ini udah masuk Mohon maaf kurang lebihnya Tolong didengerin dulu Ini sebelum masuk ke Perdana ya Ini saya akan buat Perdananya Ini perdana ilustrasi Bukan perdana pembekalan Mohon maaf kurang lebihnya Sekali lagi Pakai handset Tolong dibagi-bagi Sekali lagi Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax